Intro Assalamualaikum syaudara alun Pada edisi kali ini saya akan menjawab pertanyaan rekan-rekan yang banyak bertanya Tentang ukuran apa saja kayu yang akan dipakai untuk pembuatan atap rumah minimalis Rumah minimalis yang akan saya buat atap ini memiliki luas 14.5 x 18 cm dengan pembuatan atap rumah model limas Dan inilah kayu dengan berbagai ukuran yang akan kita pakai untuk pembuatan atap rumah minimalis ini Sebelum menampilkan ukuran kayu dan jenisnya lebih detail kepada syaudara alun Terlebih dahulu kita akan naik untuk melihat pandangan atas ring balok rumah minimalis ini Rumah ini memiliki tinggi 5 meter dari posisi slot bawah hingga ring balok atas Inilah pandangan melalui atas rumah yang akan kita buat atap dari kuda-kuda kayu dengan bentuk limas Pembuatan atap dari kuda-kuda kayu dengan rumah yang seluas ini biasanya menghabiskan kayu lebih kurang 6 kubik setengah Dengan berbagai macam ukuran kayu Rangkaian kuda-kuda kayu dengan atap yang berbentuk limas ini sudah saya hitung sebelumnya kebutuhan kayu Dengan ukuran kayu 5x10, kayu 4x12, kayu 4x10, kayu 5x7, kayu 2x5, dan kayu 2,5x25 Dengan panjang semuanya 5 meter karena rumahnya yang luas Dan untuk kebutuhan sengnya rumah ini bisa menghabiskan 420 lembar seng genteng emeral warna hitam Seperti yang saya tampilkan pada beberapa foto ini Semua kebutuhan kayu untuk pembuatan atap yang berbentuk limas Dengan luas 14,5x18 meter ini bisa menghabiskan 6,5 kubik kayu semuanya Dan inilah tampilan atapnya yang akan kita pasang pada rumah minimalis ini Semakin berkelok sebuah atap dengan berbentuk limas Maka akan semakin menghabiskan banyak kayu untuk pembuatan atapnya Pembuatan atap rumah dengan berbentuk limas memang kesannya menghabiskan banyak seng dan kayu Tetapi pembuatan atap yang berbentuk limas ini bisa mengirit biaya Karena tidak harus memakaikan tombak layar lagi pada posisi samping atapnya Inilah tampilan lebih dekatnya semua kebutuhan kayu untuk pembuatan atap limas pada rumah minimalis ini Ini adalah kayu 510 dengan panjangnya 5 meter Jenis kayu damar Untuk pembuatan atap rumah yang besar dan luas Lebih bagus menggunakan kayu dengan panjangnya 5 meter Selain tampilannya bagus Penggunaan kayu dengan panjangnya 5 meter bisa sedikit menghemat biaya Dari segi paku baut untuk sambungan kayunya Kayu dengan ukuran 5x10 ini Biasanya kami memakainya pada rangkaian kuda-kuda untuk atapnya Semua rangkaian kuda-kuda pada bagian atasnya menggunakan kayu 510 Seperti yang saya tampilkan pada foto ini Untuk pemakaian pada kaki kuda-kuda Kami memakai gapit dengan ukuran 4x12 Kayu gapit dengan ukuran 4x12 ini sebagai penahan utama pada posisi kaki kuda-kuda Dengan pemakaian 2 lapisan pada posisi kaki kuda-kuda sebagai penahan utama untuk kekuatan atap dari rangkaian kuda-kuda kayu Seperti yang saya tampilkan pada foto ini Tampak soma pemakaian kayu gapit dengan 2 lapisan sebagai penahan utama untuk kaki kuda-kuda Untuk gording penahan sengnya Kami memakai kayu dengan ukuran 5x7 Jarak pemakaian gording pada sebuah atap rumah tergantung dengan seng apa yang akan kita pakai untuk atap rumah kita Untuk pemakaian atap multi roof ataupun atap dari seng genteng Biasanya jarak gording yang kami pakai adalah 60 cm Seperti yang saya tampilkan pada beberapa foto ini Dan apabila kita memakai atap dari seng gelombang Biasanya kami memakaikan jarak gording sekitar 70 maupun 80 cm Seperti yang saya tampilkan di foto ini Beginilah tampilannya jenis dan ukuran-ukuran kayu Yang kami pakai untuk pembuatan sebuah atap limas dari kerangka kayu Semua kebutuhan kayunya sudah terbeli Kecuali papan lis pelang Untuk posisi kaki atapnya dengan ukuran 2x25 cm Beserta kayu lat seng dengan ukuran 2x5 cm Untuk pemakaian rabung seng pada posisi sudut atap limasnya Inilah semua jenis kayu dan kebutuhannya untuk pembangunan sebuah atap limas dari kerangka kayu Semua kayu yang sudah terbeli apabila belum kita pakai Usahakan untuk memakaikan lapisan pada posisi bawahnya Agar kayunya tidak mudah berjamur Apalagi kayu yang baru kita beli ataupun dalam kondisi baru dibelah maupun dalam kondisi basah Sehingga kayu untuk pemakaian atap rumahnya selalu utuh, kokoh dan bagus untuk pemakaiannya Seperti yang saya tampilkan ini Semuanya memakaikan lapisan bawah agar kayunya mudah untuk mengering Terima kasih bagi Syedara Alun yang sudah menonton Semoga bermanfaat, lebih dan kurang Dan bagi Syedara Alun yang baru masuk pada channel Al-Faruq Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya Agar kedepannya channel ini terus maju dalam berbagi ilmu tentang pembangunan Sampai jumpa pada edisi selanjutnya Syedara Alun Sampai jumpa pada edisi selanjutnya Syedara Alun